Tempat tidur kardus Tempat tidur kardus Tempat tidur kardus Ini bukan tempat tidur beneran ya, cuma mainan saja, cocok untuk anak perempuan nih. Biasanya kan anak perempuan memiliki boneka tuh. Nah, tempat tidur dari kardus ini bisa dijadikan hadiah untuk anak perempuan atau adik kamu, biar bonekanya punya tempat tidur sendiri. Bunga Kardus Buat kamu yang pengen ngasih kejutan untuk pasangan, coba deh bikin bunga dari kardus ini. Bentuknya bisa kamu kreasikan sendiri. Selain akan membuat pasangan kamu terkesan, bunga ini gak akan layu loh. Jadi, kamu bisa memajangnya dalam waktu yang lama. Pesawat Kardus Kalau kamu bingung bermain dengan anak atau adik, bisa cobain yang satu ini. Pesawat Kardus yang bisa dinaiki, ukurannya pun cukup kalau cuma untuk satu orang anak kecil. Selain memanfaatkan barang bekas, membuat mainan sendiri dapat meningkatkan kreativitas kamu loh. Ajak juga adik atau anakmu membuat berbagai macam kreasi dari bahan kardus ini. Lampu Gantung Kardus Kalau biasanya lampu gantung itu terbuat dari besi yang berat. Ternyata ada juga lampu gantung yang terbuat dari kardus loh. Desainnya gak kalah sama lampu asli yang terbuat dari logam. Selain itu, bobotnya lebih ringan dan pembuatannya tidak terlalu rumit daripada yang berbahan. Logam Celengan Kardus Biasanya celengan terbuat dari bahan plastik atau kaleng saja. Tapi, berkat ide kreatif seseorang, celengan dibuat dari bahan kardus bekas. Hasilnya pun sangat cantik dan rapi, gak kalah sama celengan dari bahan plastik. Burung Kardus Kerajinan dari kardus Kerajinan dari kardus tidak hanya melulu yang kita gunakan sehari-hari loh. Salah satu contohnya kerajinan yang tahu ini, burung hantu kardus. Kerajinan yang satu ini tidak dapat kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita atau menyimpan. Sesuatu seperti celengan, tetapi, kerajinan ini dapat dijadikan pajangan yang akan memperindah. Ruangan di rumah kamu Meja Kardus Meja Kardus Meja kardus ini cocok buat kamu yang sering menata ruangan atau suka bekerja di luar. Beratnya enggak kayak meja kayu, jadi kamu mudah untuk memindahkannya. Kamu juga bisa membentuknya menjadi berbagai macam bentuk yang tentu bisa kamu kreasikan. Semaumu Kursi Kardus Kamu tentu sudah sering menemui kursi dari bahan kayu, besi, beton, atau plastik. Tapi, ternyata ada juga le kursi yang dibuat dari kardus. Desainnya pun unik dan menarik, kamu bisa mencoba membuatnya di rumah. Kamera DSLR Kardus Kamera keren yang terbuat dari kardus, namanya kamera DSLR Kardus. Walaupun tidak bisa digunakan untuk memotret sesuatu, tapi kamera ini mirip sekali dengan yang asli lho. Bentuk dan detailnya sangat mirip, sungguh kerajinan tangan yang dibuat dengan seirus nih. Figura Kardus Pemanfaatan kardus masih sangat banyak sekali lho. Bisa dibuat menjadi berbagai macam kerajinan. Salah satunya figura foto yang cantik ini. Dengan memanfaatkan kardus bekas yang dilapisi dengan kertas daur ulang dan sedikit hiasan. Bunga Jadilah figura foto yang menawan.